Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku semua Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desa Kruistimewa Baik teman-teman sebelumnya saya ucapkan terima kasih Karena teman-teman sudah berkenan mampir dan menyimak video ini ya Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan rezekinya Nah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman Untuk busukan ke Dusun Ngancar, Kelorahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Dusun Ngancar merupakan sebuah dusun yang berdekatan dengan Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan Dengan jarak kurang dari 1 km Dusun ini berdampingan juga dengan Dusun Buheng yang videonya juga sudah tayang di video sebelumnya ya Dusun Ngancar berada di ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan laut Ternyata di lering gunung lawu, dusun ini dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat dan perkebunan yang subur Posisi ini memberikan udara yang sejuk dan segar sepanjang tahun Menjadikan tempat yang ideal untuk beristirahat dan menikmati keindahan alam Lokasi Dusun Ngancar yang strategis juga menjadikan sebagai destinasi wisata alam dan budaya yang menarik Bangunjung dapat menikmati trekking ke hutan pinus Mengunjungi kebun-kebun warga Serta berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ramah dan menjaga tradisi mereka dengan baik Dusun ini menawarkan pengalaman yang autentik dan tak terlupakan bagi siapa saja yang mengunjunginya Dusun Ngancar dengan posisi geograficia yang unik dan keindahan alam yang membersona Adalah destinasi yang sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan dan keindahan alami Selanjutnya Dusun ini dan menikmati segala keajaiban yang ditawarkan Selanjutnya dusun ini dan menikmati sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan dan keindahan alami Selanjutnya dusun ini dan menikmati sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan dan keindahan alami Selanjutnya dusun ini dan menikmati keindahan alami Selanjutnya disini dan menikmati keindahan alami Selanjutnya cukup terjal Selanjutnya disini dan menikmati oleh sungai Di bawah sana ada sungai selamat menikmati mesti gigi satu rem depan belakang awas di awas di awas di sudah mulai lelah jadi ngomongnya dikit aja ya sudah jam setang tiga ini nah ini kali yang saya maksud kali yang membatasnya antara tusun ngancar dan tusun lumang terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati bahan ini sepertinya Hai nah tampak di depan rumah yang begitu megah ini terdapat sayuran tomat terus lada air kemudian bawang merah dan dibawah lagi ada wortel loncang keren kalau mau buah juga ada buah pisang tuh Wow ini lagi jam setelah tiga udah main musik uyan-uyan aja itu salah satu rumah warga nah teman-teman dengerkan nah di atas itu yang di bukit itu adalah telaga sarangan ya yang itu nah ini telaga sarangan ini serasa bukan di Jawa nih kayaknya kayak pedesaan dimana ya disudah Pak ya gimana kalau pas pagi-pagi gitu ya setengah tujuh gitu sekret nih pasti supur juga nih kopis juga ada nah ternyata ini udah buntu ya buntu alias eh apa namanya udah langsung ladang kalau depan kita itu udah bambu ya bambu yang masuk memanjang ke sana buntu semua itu jalan-jalan pagi jalan-jalan sore kita coba balik lagi ke atas 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 Tuh di atas sana udah buku yang sangat tinggi dengan batu yang sangat terjal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serem juga nih! Halo! Oke, jalanan di sini sudah sangat mulus. Terima kasih telah menonton! 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 si pak si pak si pak istirahat pak istirahat jam bitan istirahat ini istirahatnya sampai jam 5 mulai jam bitan mulai jam setengah delapan kalau yang dari suono itu hari ini juga apa dari kemarin udah kemarin udah sepuluh hari udah sepuluh hari paling sehari dapat berapa meter sehari itu kira-kira ya lima puluhan meter dikerjakan sehari tiga setengah meter oh tiga setengah kali lima puluh meter sehari berapa orang itu pak ini yang kerja inti itu delapan orang inti dari ngancar semua enggak saya dari Wonogiri dari Wonogiri Wonogiri nya kota Gunung Gandul oh Gunung Gandul kota Gunung Gandul ya jauh tapi balik ke sana pak enggak tidur di sini oke sepuluh ini pak oke tiga desaku istimewa desaku istimewa oh desaku istimewa oke sepuluh ini oke Yesun oke 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 tiba-tiba lihat lebih dalam dosen yang ancar ini tadi kan sebelah sono ya sekarang sebelah sini ngancar ini cukup luas kayaknya sampai yang sana itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kudan apa sapi ini? sapi tak pikir kuda kayak ngelewong itu wah gede juga sapinya, sapi apa nih pak? mantep gede-gede ini teman-teman kandang kambak ya mantep teman-teman kandang sapi aja ada meteran listriknya sendiri lantainnya juga keras dirawat kesan ya pak nah telaga sarangan berada di sana itu ya terima kasih 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 kita bisa di masak ini masak asal apa yang lipur ini wah ini pasirnya dimasak berarti ya di campurin ini pabrik manual pabrik manual asli wono giri Oh gitu Oh jadi apa namanya pasir dikasih asfal gureng gitu kalau waktu kecil dulu apa namanya di aure-aure atasnya doang disiram-siram atasnya Oh ini beda jauh mahal ini mahal ini super kok berarti bisa lebih awet juga lebih awet saya kalau aku lihat dulu kan kayak krikil terus atasnya di dikasih krikil yang kecil nah terus di aure-aure baru terakhir atas pasir model lama itu makanya apa beda sama waktu dulu yo tahun-tahun kemarin saya pernah di daerah Gunung Hijul itu ngawin itu sering tetapi manual ini masuk jahat timur saya buat yang super istimewa lebih awet ya lebih lebih awet asfanya dicampur pasir kalau yang aku lihat dulu kan pasirnya cuma buat taburan atas ya oke selamat kita yes on hehehe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini Tak lupa saya ucapkan terima kasih Karena teman-teman sudah berkenan menonton video ini sampai akhir ya Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih